Baik Pemirsa, Pemerintah Kota menggelar pengajian rutin Ramadan 1444 Hijriah. Pemerintah Kota Pekalongan melalui bagian Kesra Sedda kembali menggelar pengajian rutin di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Kegiatan yang digelar tiap hari Jumat ini diikuti oleh ratusan ASN di lingkup Pemkot, OPD terkait, kejamatan, kelurahan, hingga kader tim penggerak PKK Kota Pekalongan di Ruang Jelam Prang Sedda Kota Pekalongan. Kali ini pengajian diisi dengan kultum mengenai makna dan fadilah ibadah di bulan Ramadan. Kegiatan pun berlangsung dengan kitmat. Tak jarang peserta yang hadir mengejukan pertanyaan saat sesi dialog bersama. Tampak wali Kota Pekalongan, Ahmad Afzan Aslan Junaid, serta Kepala Kemenang Kota Pekalongan, Kasiman Mahmud Deski, hadir dalam pengajian rutin tersebut. Wali Kota Pekalongan menyampaikan bahwa pengajian ini rutin dilakukan Pemkot Pekalongan tiap tahunnya selama bulan Ramadan. Menurut wali Kota Pekalongan, di bulan baik ini dapat dipergudakan untuk mempertebal iman dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Harapannya, melalui pengajian rutin yang digelar, para ASN dapat semakin semangat dalam bekerja selama bulan Ramadan dan meniatkan pekerjaan yang dilakukan sebagai ladang ibadah. Kegiatan rutin diadakan oleh Pemkot setiap bulan kuasa, setiap hari Jumat. Jadi kita memanggil para Ustadz, para Kiai yang berganti-ganti. Harapannya, karena ini porung harinya hari baik, bulannya bulan baik, bulan Ramadan. Dan pengajian yang hanya untuk mempertebal iman kita sih ya, tidak ada tausiah-tausiah dari para Ustadz, ya yang ada di Kota Pekalongan, ya mudah-mudahan ini bahwa berkah yang penting adalah bagaimana para ASN ini semangat ya, lebih semangat untuk bekerja walaupun di bulan kuasa, lebih semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, mumpung bulan kuasa, pahalanya juga berkali-kali lipat, dan mudah-mudahan ini juga menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan, apalagi yang dilakukan oleh ASN, apa ya, yang boleh dan yang tidak dilakukan selama bulan kuasa. Tadi alhamdulillah antusiasnya cukup baik, pertanyaan-pertanyaan juga cukup banyak, dan semuanya terjawab, mudah-mudahan semuanya jadi berkah. Pertanyaan oleh Kepala Bagian Kesra, Mahbub Syauki, bahwa pengajian rutin akan dilakukan selama tiga kali tiap Jumat selama bulan Ramadan, yang melibatkan seluruh ASN yang ada di lingkup Pemkot Pekalongan, baik ASN di lingkup Sedda, OPD, Kelurahan, Kecamatan, hingga tim penggerak PKK Kota Pekalongan. Masuk di bulan Ramadan tahun 1444, kita akan mengadakan pengajian rutin tiap dari Jumat bulan Ramadan ini selama tiga kali ya, karena puasa Ramadan tahun ini artinya Jumat yang terakhir itu mendekati Idul Fitri atau Hari Raya, sehingga kami menyikapi pada kali nanti Jumat itu kesibukan di antara para ASN dan lain sebagainya yang masuk ke Ramadan, kami untuk mengadakan menjadi tiga kali saja.